Al-Fatihah 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 Untuk memastikannya sampai dengar suara atau dapat mencium bau Baru disitu dia boleh tinggalkan soalannya Maksud mendengar suara disini adalah dia rasa betul dan bukan ragu-ragu Seperti terlalu halus untuk dianggar sebagai angin yang keluar Karena demikian terkadang syaitan yang mengganggu Ataupun yang menghubuskan untuk mengganggu orang yang soal tadi Maka disini Nabi mengajarkan untuk kita berdaat Yang memastikan dulu yang keluar itu betul angin Ataupun itu bahagia daripada ibu muslihat syaitan Demikian juga kalau yang daripada hadapan Kalau dia rasa yang keluar itu bukan secara betul Maka dia boleh teruskan Tapi kalau dia rasa yakin ketika itu betul ada cair yang keluar Maka dia kena menentangkan soalannya Disebabkan oleh karena yang keluar itu adalah Yang keluar daripada depan atau depan belakang adalah perkara yang najis Dan kalau najis maka akan mempacarkan soal lebih-lebih lagi Kalau jecair itu mengenai kepada kain yang dipakainya Maka dalam hal ini kain yang dipakainya sudah terkena kepada najis Sementara syarat sholat itu adalah suci pada badan, pakaian dan juga terbuat Sementara dia terkena najis Tapi kalau dia saat itu yakin kalau tak ada yang keluar ketika sholat Tapi dia pergi, dia cek ternyata ada yang keluar Nah kalau dia yakin keluar itu keluar saat dia dalam sholat Dia kena terlok sholatnya Berbeza kalau dia yakin yang keluar itu setelah dia selesai daripada sholat Maka dia tak perlu untuk mengolok sholatnya Sebab keyakinan pada keluarnya jecair itu setelah selesai daripada sholat Tengok dia itu ketika merasa keluarnya sesuatu Masa dalam sholat atau selesai daripada sholat Bolehkah tawaf sambil mendokong anak kecil Mendokong anak kecil atau mendokong orang dewasa Bukan menjadi satu kesalahan mungkin ada orang yang didokong Bukan anak kecil saja, mungkin orang yang mendokong maknya Mungkin orang yang mendokong ayahnya Mungkin dia yang mendokong saudaranya Dewasa tapi tidak membutuhkan berjalan Mungkin dia cacat Yang ini tak semestinya mendokong kepada anak-anak Sepertimana juga sekarang yang digunakan dengan apa namanya Apa itu dengan macam apa itu Bukan BBK ya Apa yang Tak macam Macam Ya dia letakkan macam kursi di atas tukong Dengan ditakkan di bahunya dua orang sedepan dan juga belakang Itu bahagia daripada juga mendokong atau membawa orang untuk pergi bertawah Hanya yang perlu diperhatikan adalah untuk bayi secara khasnya Ataupun untuk Apa namanya Kanak-kanak Kalau kanak-kanak itu kanak-kanak yang Belum balik ya Ketika mendokongnya itu adalah Kalau anak itu termasuk yang dibawa pergi ke haji Dan Apa namanya Ketika tawaf itu Hendaklah juga dijaga Apa itu aura Jadi di jaga auratnya Ketika Jangan sampai Tergampang Auratnya Seimbangkan oleh kerana Tawaf bergerudukan sama dengan As-salah Sama dengan as-salah Sehingga di jaga kehormatan Tawaf Seperti mana di jaga kehormatan Salah itu sendiri Ada yang pertama Yang kedua Baik atau anak yang dibawa itu Jangan Jangan Berada membawa najis Sehingga dia pun akhirnya juga mendukung Anak yang membawa Najis juga Perhatikan daripada aspek itu Untuk mendukungnya Tidak menjadi masalah Apakah hukum sekiranya Suami sudah menesati istri Supaya menutup aurat dihadapan Lepas Beras Tapi istri Tangan dengar Pada hakikatnya Kalau Istri tidak mendengarkan Kepada teguran Yang disampaikan oleh suami Sementara suami Menyampaikan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Dan itu bukan Hukum suami Atau bukan kemahuan suami Untuk istri Menutup aurat Di hadapan yang bukan Muharibnya Walaupun Ada sedikit Ikatan Dari segi periparan Tapi itu Tuntutan di dalam syara Tuntutan Hukum agama Maksudnya Apa itu Untuk menutup aurat Kepada yang Bukan Muharib Perlu Perlu bagi si Istri Untuk memahami Teguran suami itu Adalah bukan Keinginan suami Tapi itu Perintah Allah Sama Untuk menutup aurat Di hadapan Ibar Sama juga Perintah Allah Menutup aurat Di hadapan Lelaki Lain Yang bukan Memerai Walaupun bukan Ibar Sama juga Sama juga Hukum itu Kepada hukum-hukum Yang terkait Yang lain Menutup aurat Wajib Salat Wajib Kemudian Apa itu Puasa Wajib Bila mana Ia meninggalkan Perkara yang Wajib Dalam menutup aurat Dia berdosa Karena meninggalkan Yang wajib Tadi Sama juga Dia meninggalkan Kepada kewajiban-kewajiban Yang lain Suami dalam hal ini Perlu untuk Mengajarkan Kepada si istri Tadi Kalau ini adalah Merupakan satu hukum Allah Yang diingatkan Kepadanya Dan Apa namanya Untuk Punya rasa takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau dalam hal ini Si istri Sampai kepada Peringkat Tidak mahu Mendengar Dalam hal ini Adalah Dia sudah Mencabar Atau melawan Kepada hukum Allah Subhanahu Wata'ala Dan Dikhawatirkan Nasibnya Itu adalah Tidak Baik Kepada Hukum Apakah Nasibat Bagi istri Yang sering Mengelak Dua Kita perlu Mengetahui Tentang Berkara yang Paling berat Untuk Jadi tanggungan Seseorang Untuk menghadap Kepada Allah Adalah Takut coba Tentang Takut coba Dan Tanggung jawab Yang paling besar Bagi Seorang Hamba Setelah Allah Dan Rasulnya Kalau bagi Anak Adalah Orang tua Kalau Bagi Istri Adalah Suat Oleh Sebab itu Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Memberikan Perumpamaan Tentang Hak Suami Istri Dan Bagi Istri Hak Sama Seperti Bagi Istri Hak Yang Wajib Dipenuhi Alah Suami Sama Seperti Hak Yang Wajib Ditunakan Oleh Istri Terhadap Suami Samparata Lepas itu Tapi Lelaki Mempunyai Gerudukan Gerudukan Yang Lebih Kata Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Waduh Sallallahu Kalau Saya Perintahkan Orang Sujud Kepada Orang Lain Saya Akan Perintahkan Istri Sujud Kepada Suami Karena Besarnya Hak Suami Terhadap Istri Besarnya Hak Ini Adalah Bukan Hanya Dilihat Daripada Nafkah Yang Wajib Kepada Suami Terhadap Istri Dalam hal ini Walaupun itu Hanya adalah Salah satu Tapi Tanggungjawab Suami Dalam Mendidik Itu Bahagian Tanggungjawab Yang Lebih Besar Melebihi Daripada Tanggungjawab Bagi Nafkah Saja Sekedar Bagi Nafkah Itu Semua Orang Beli Tapi Yang Berat Tanggungjawab Pendidikan Tanggungjawab Ilmu Yang Dulu Diajarkan Oleh Suami Terhadap Istri Oleh Sebab Itu Di Dalam Al-Quran Allah Menyebutkan Tentang Dua Perkara Ini Tanggungjawab Nafkah Dan Tanggungjawab Tarbiah Ada pun Tanggungjawab Nafkah Allah S.W.T. Berkata Laki-laki itu Kawan Yang menjadi Tokak Kepada Perempuan Dengan Kelebihan Yang Allah Berikan Satu Kepada Yang lain Dan juga Apa yang Diwajibkan Oleh Allah Terhadap Suami Untuk Beri Nafkah Kepada Istri Itu Tanggungjawab Nafkah Tanggungjawab Nafkah Tanggungjawab Tarbiah Dalam surat Tahrim Allah Berfirman Yang diperintahkan Yang diperintahkan Untuk menjaga Laki-laki 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 Diri Kamu Jangan Diri Kamu Termasuk Keluarga Kamu Yang di Bukan Jagalah Diri Kamu Dan Beritahu Kepala Keluarga Kamu Untuk Jaga Diri Mereka Bukan 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 Berseru Keluarga Kamu Kamu Jaga Yang di Akan Dipertanggungjawabkan Oleh Allah Laki Terhadap keluarganya Abang Terkadang Akan Dipertanggungjawabkan Tentang adik-beradik Perempuannya Ayah Akan Dipertanggungjawabkan Perempuannya Suami Akan Diberkungjawab Kepada Istri Yang menjadi Penanggungjawab Kepada Perempuan Itu Laki-laki Tapi Tidak Sebaliknya Dan Ayah Neset Coba Perhatikan Jagalah Diri Kamu Dan Ahli Keluarga Kamu Maksudnya Jagalah Diri Kamu Dan Kamu Jagalah Ahli Keluarga Kamu Yang Bukan Kamu Jaga Diri Kamu Dan Beritahu Kepada Keluarga Kamu Jaga Diri Mereka Ini adalah Hari Disuruh Jaga Apanya Makan Minumnya Nah Merah Jaga Mereka Daripada Api Neraka Agaknya Kalau Allah Suruh Laki Jaga Keluarga Istri Atau Orang Perempuan Daripada Api Neraka Adakah Anda Beri Duit Supaya Tak Kena Api Neraka Ataukah Maksudnya Suruh Jaga Diajarkan Dibimbing Diperintah Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Perjagaan Dalam Bentuk Tarbiah Jadi Yang Bertanggung Jawab Terhadap Perakuan Di dalam Rumah Baik Itu Nafkah Ataupun Tarbiah Adalah Laki Laki Fahendong Halal Berkenaan Dengan Masalah Apa Namanya Hak Istri Kepada Hak Suami Terhadap Istrinya Bahim Tuhan Bahada Sebab Besarnya Tanggung Jawab Suami Maka Istri Kena Membantu Kepada Suami Menurunkan Tanggung Jawab Supaya Kapal Rumah Tangga Ini Berjalan Dengan Elok Tak Boleh Ada Dua Nakoda Dalam Kapal Nah Kalau Ada Dua Pilot Dalam Kapal Terbang Susah Satu Nak Bagi Omrah Nak Bagi Cinta Yang Satu Nak Bagi Meksiko Mau Kemana Itu Mesti Ada Yang Satu Dan Dalam Rumah Tangga Suami Walaupun Suami Mempunyai Satu Tanggung Jawab Kebesar Tapi Suami Bukan Tuhan Suami Bukan Diktator Suami Bukan Suka Nak Cakap Kau Punya Sudah Kadang-kadang Suami Pun Perti Hal Juga Dia Kau Punya Surga Dikata Kau Punya Surga Di Kaki Aku Mula Bila Surga Dia Menjadikan Satu Surga Macam Tuna Bagi Takut Kepada Istrinya Kalau Betul Dia Memang Sayangkan Kepada Istrinya Dia Tak Anjar Macam Itu Kalau Istrinya Salah Berusaha Untuk Diting Kalau Istrinya Bersama Bersama Ditegur Bantulah Wahai Istri Untuk Suami Jalankan Tugas Sebagai Orang Yang Akan Dipertanggungjawab Allah S.W.T Hal-hal Yang Boleh Untuk Dikorbankan Apa Namanya Istrinya Terhadap Suaminya Adalah Perkara Yang Amat Baik Di sisi Allah S.W.T Kata Baginda Rasulullah S.W.T Memberikan Kehbaran Allah Yang Paling Mudah Masyur Istrinya Atau Perbuahlah Secara Urutnya Paling Mudah Masyur Tak Banyak Kerina Tapi Laki-laki Ini Mestilah Yang Di Bersoal Dan Kata Sohaban Mengatakan Perempuan Dandang Kepada Nabi S.W.T Katanya Ya Rasulullah Laki-laki Ini Selamat Dia S.W.T Berjihad Dengan Engkau Keluar Dengan Engkau Sementara Kita Perempuan Di Rumah Hanya Di Tempat Untuk Mereka Merampes Kana Su Seja Kata Seorang Perempuan Mengatakan Saya Ini Diutus Perempuan Perempuan Orang Di Belakang Situ Untuk Menyampaikan Kita Nak Juga Fatihah Jumat Nak Fatihah Juga Lihat Nak Juga Fatihah Fatihah Yang Didapat Oleh Laki-laki Kata Berkita Rasulullah Berkita Kepada Laki Berkita Pernah Pernah Kau Mendengarkan Soalan Sebaik Soalan Perempuan Sebelum Dia Jawab Dibuji Dulu Soalannya Sebab Motifnya Nak Dapat Apa Yang Dapat Oleh Laki Daripada Pemberian Allah Tapi Pemberian Itu Akan Didapat Bukan Mengikut Cara Yang Dimahukan Oleh Perempuan Tapi Dengan Cara Yang Dimahukan Oleh Allah Kalau Mengikut Cara Yang Dimahukan Oleh Perempuan Dan Laki Tek Wundo Kita Tek Wundo Laki Jihad Ya Allah Kita Pake Wujudan Untuk Berjihad Juga Laki Bertanggung Jawab Untuk Cari Nafkam Untuk Perempuan Perempuan Kena Bertanggung Jawab Untuk Cari Nafkam Laki Ini Jadi Kacau Kalau Masing Masing Mahu Dampak Gak Jarang Ikut Dipunyai Cara Yang Namanya Syarab Adalah Yang Berhak Menentukan Garisnya Syarab Juga Allah Rasulnya Kata Bukit Rasulullah S.A.W Sebaik Baik Kamu Di dalam Berkhidmat Kepada Suami Kamu Akan Menyebabkan Kamu Dapat Apa Yang Suami Kamu Dapat Laki Laki Keluar Kena Panas Kerja Kerja Perbuah Di rumah Dapat Sebiji Apa Dapat Kena Laki Laki Kalau Mau Ikut Apa Itu Dijajar Oleh Nabi Kalau Biputan Sendiri Silahkan Ini Yang Ditunjuk Oleh Nabi Sebaik Baik Kamu Memberikan Tanggung jawab Terhadap Suami Kamu Akan Mendapatkan Apa saja Yang Suami Kamu Dapat Daripada Fulhila Fulhila Yang Dijajikan Oleh Allah Subhanahu Muta 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 Jadi Bagi Keluarga Usun Kepada Istri Bantu Suami Untuk Menjalankan Tugas Bagaimana Kefi Pukul Sebelas Untuk Menyambung Sholat Selepas Salam Bagaimana Kefi Untuk Menyambung Sholat Selepas Salam Di Dalam Hadis Tadi Sambung Saja Dengan Angkat Tampil Atau Perlu Besertan Saya Mengikut Soalan Imam Surat Isat Bajanya Imam Tuh Tidak Membaca Bajanya Di Dalam Fatiha Apa Yang Perlu Saya Lakukan Nah Kiraan Niat Sudah Termasuk Dari Salam Yang Apa Namanya Pada Awal Tadi Hanya Memaksudkan Dalam Takbir Tadi Adalah Untuk Suduh Sahwi Dan Supaya Tidak Apa Namanya Tidak Dilihat Tingin Melakukan Salam Sunnah Dalam Dalam Keadaan Duduk Yang Tahu Yang Dibuat Itu Sudah Sudah Sahwi Tak Perlu Mengatakan Usah Sudah 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 Sahwi Tak Perlu Jatuh Tapi Masa Kat Takbir Hadir Dalam Tidinya Tahu Kalau Dia Sudah Sudah Sahwi Bagi Imam Yang Tidak Baca Basmalah Bila Mana Imam Yang Adalah Imam Yang Kalau Kita Tidak Mendengar Bacaan Imam Basmalah Tapi Alhamdulillah Letakkan Keyakinan Dalam Hati Kalau Dia Baca Bismillah Secara Perlahan Tapi Kalau Imam Dia Beritahu Saya Tak Baca Bismillah Kalau Begitu Ada Ngikut Tapi Kalau Dia Memang Berpegang Bapada Malham Yang Mengatakan Bismillah Menerahim Bukan Bahagian Daripada Al-Fatiha Atau Dalam Al-Imam Alhamdulillah Dibaca Secara Perlahan Lahan Kayak Yakinlah Selagi Dibaca Walaupun Perlahan Lahan Tetap Baca Bismillah Dibaca Buka Wallahu Bismillah 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.